assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semoga sehat selalu ya Oke sebelumnya aku ucapan selamat datang kembali di channel sederhana ini teman-teman channel yang selalu memberikan tutorial cara sederhana dan sharing tentunya teman-teman di video kali ini saya membuat tutorial bagaimana cara memasang atau membuat kunci teman-teman seperti ini kunci untuk pintu engsel ya temen-temen kalau kunci untuk pintu sleding nanti juga sama seperti ini tapi bisa kita tambahkan cukat atau bulu ah beton sedikit masuk Oke temen-temen nggak usah banyak omongan nggak usah banyak bacot langsung saja cekidot selamat menonton namun seperti biasa video sebelum video saya lanjut saya sarankan teman-teman tekan tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya agar teman-teman tergabung dan tidak ketinggalan tutorial selanjutnya terima kasih Hai Oke teman-teman langsung saja ya ini bahan yang saya gunakan ada besi beton ukuran 16an yang kedua pipa 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 setengah dem ya teman-teman dua kali dua yang bisa masuklah yang ketiga serpat caranya sangat mudah oke teman-teman langsung kita kerjakan ya di sini saya mau membuat kunci dengan ukuran 16 cm teman-teman teman-teman bebas untuk ukurannya tapi kali ini saya menggunakan kunci atau membuat kunci yang ukurannya pendek teman-teman ini untuk pintu teman-teman nanti kalau kunci sleding beda lagi ini untuk pintu engsel biasa ukuran 16 ini betonnya sudah saya potong 16 kita potong dulu pipanya yang ukuran ya kita potong dua cm aja kita potong dua buah teman-teman penuhnya enak pakai tanggem teman-teman berhubung belum nyata anggam teman-teman mau beli uang pas-pasan hehehe Nunggu aja enggak cair-cair hehehe hehehe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman kita buat pegangannya dulu teman-teman Kita tekuk dulu ya Kita tekuk dengan model gelombang Ini baru namanya cara sederhana teman-teman Karena tidak menggunakan alat-alat modern Yang penting Artinya tidak kalah sama yang modern Bingkoknya seperti ini teman-teman kira-kira Untuk bagian yang bawah Nanti kita bisa bingkokin Ya kira-kira satu senti ke dalam Nanti posisinya seperti ini posisinya Teman-teman kita rapikan dulu Untuk bagian bawah Kita tekuk keluar Seperti ini Setelah itu lanjut kita Buat lubang untuk memasukkan gembok atau kunci Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita gerinta bagian dalam teman-teman Ini saya teknik Melubangnya ini Cuma pakai gerinta teman-teman Teman-teman bisa menggunakan alat yang lebih modern Itu namanya apa itu gak tahu Oke teman-teman kita lubangi dulu Berhubung tidak punya alat penjepit atau tanggem Saya alas saja teman-teman Namanya juga cara sederhana Oh iya teman-teman untuk teknik Menggerinda Atau melubangi pelatnya Kalau saya sendiri Saya gerinda lurus dulu Terus nanti kita serongkan Gerindanya Dan sisa-sisa yang kurang rapi Kita bisa tutul pakai las Atau kita tek pakai las teman-teman Oke teman-teman Kita gerinda dan rapikan dulu Dan jangan lupa Ujungnya nanti kita pinggul Biar gak ngenain tangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kira hasilnya seperti ini teman-teman Oke teman-teman Lanjut kita pasang ya Jangan lupa yang bagian sudut ini kita pinggul dulu Seperti ini teman-teman Biar nanti gak kena tangan Oke teman-teman Kalau biasanya saya langsung gak pakai stairplot Misal ini pintu Saya langsung memasangnya Di pintu itu sendiri Di holonya teman-teman Teman-teman Tapi juga bisa menggunakan stairplot Ini nanti kita pasang stairplot Dan ini pasang ke Hulu pintunya teman-teman Tapi menurut saya kurang Rapi teman-teman Mending ini langsung ke hulu Tapi di video kali ini Kan sekedar tutorial Saya akan memasangnya Di stairplot teman-teman Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Teman-teman untuk memasangkan pegangannya Kita majukan kira-kira ya 2 cm untuk pengunciannya Teman-teman Nanti kita bisa kasih Bipa di depannya teman-teman Ini saya majukan 2 cm Dan kita last seperti ini Teman-teman Kita take dulu Dan kita lanjut Untuk menglast full Daman-teman untuk bagian pojok sini teman-teman bisa gerindah sedikit agar ngancing buat kancingan ya teman-teman oke teman-teman kira-kira hasilnya seperti ini bisa dicoba di rumah dicobaan tadi untuk kancingan oke teman-teman saya rasa cukup jika video ini bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu dan jika teman-teman suka silahkan tinggalkan like dan beri komentar memberi masukan kepada channel segera hari ini agar selalu berkembang dan menyajikan tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih